set set ternyata diterbangun di sini ya guys ya tuh Oh ini sama gedenya dengan pumpkin ya guys ya tuh lusinya adalah pakai gem jadi ini semua bangunan dari automatic farm yang bisa kalian dapatkan dari mod ini ya guys ya hanya dengan satu kali dikomen bisa mendapatkan semua ini keren banget tentunya ya yodan halo guys kembali bersama gua kali ini kita bakal nge-review mod lagi tentunya ya seperti apa mod yang akan kita review kali ini langsung saja kita ke videonya let's go oke guys seperti yang sudah kalian lihat lah ya dari thumbnail dari video ini kita akan nge-review mod yaitu sebuah bangunan dimana kita akan mendapatkan yang namanya instant farmer atau auto auto farm ya guys ya tapi modnya itu tidak ada di item ini tuh di bar item ini tidak ada kalau kita mencarinya tuh tidak ada tuh jadi cara untuk mengaktifkan mod ini pertama kalian harus download ya tentunya jika kalian sudah download dan cara mengaktifkannya adalah kita buka comment dan langsung kita slash function nah disini kalau kita sudah slash function disini lihat tuh ada banyak banget ada mulai dari bambu beetroot cactus carrot ke help kok ada help ada kelp ada melon ada potato ada pumpkin ada itu perit dan ada with ya guys ya kita mungkin bakal coba satu-satu kita mulai dari bawah dulu with nah kalau di versi terbaru dia tuh kayak agak aneh gitu ya guys ya kalau dia kita baru spawn seperti ini itu tanamnya bakal langsung ter harvest ya guys ya jadi kita anu langsung dapat bangunannya saja tapi dapat lahan kosong jadi kalau kalian pakai ini kalian harus tanam ulang ya guys ya Nah kita langsung aja saya contohkan seperti ini tuh kita sudah dapat seperti itu dia langsung aktif ya guys ya tuh airnya langsung aktif dan langsung ter harvest semuanya padinya tadi seperti yang kalian lihat ya dan hasil panennya langsung jatuh di sini tuh ada witnya guys jadi kalian harus tanam ulang buat memenuhi bikin lagi ininya tuh padi padinya ya agak capek memang buat ini menanam ulang tapi ini semuanya sudah otomatis ya guys ya tanpa perlu kalian susah-susah lagi dan mod ini juga bagus buat kalian pelajar itu cara kerja redstone nya ya guys ya tuh seperti ini ini untuk tanaman with kita langsung ke berikutnya ini aja disini kita slash function lagi kita coba yang di atasnya tuh ada Ritz coba kita coba Ritz set ternyata ini ini ya guys ya sugarcane bukannya Ritz dan malah ada apa itu tuh malah jatuh ya sign-nya dan airnya malah tidak ada di sini tuh ini ada air di sini tidak ada guys terhadap sedikit broken ya tuh harusnya ada air seperti ini tuh tapi yang sebelah sini tuh tidak ada ya guys ya dia malah rusak di sini tapi intinya kalau kalian mau buat ini caranya ya guys sugarcane autofarm jadi dia langsung terfarming tuh ada malah sign di sini ya guys ya Oke jadi seperti ini untuk read ya guys ya kita lanjut ke berikutnya kita taruh disini ke slash function lagi ya atasnya ada pumpkin langsung aja spawn set dan ada ayam terjebak di sana guys dan juga domba itu dan ada slime dan ini dia pumpkin ya ya guys ya otomatis pumpkin farmer nah kalau ini kalian tidak perlu untuk tanam lagi karena pumpkin ya seperti kita tahu dia akan tumbuh dengan sendirinya dan ini jauh lebih besar ya guys ya tuh daripada with sugarcane dan pumpkin yang terbesar di sini bangunannya dan kita lanjut aja ke berikutnya set kita fungsi lagi tulis fungsi diatasnya ada potato potato mungkin sama kayak wit ya guys ya karena dia tuh mirip kan seperti wit set nah bedanya kacanya warna kuning aja ya kesel melambangkan bahwa ini ini adalah potato jadi bangunannya seperti ini tuh mirip sekali dengan wit ya dan kita langsung ke berikutnya kita mungkin pasang seberangannya ya sebelah sini the slash function tadi potato sekarang melon set set itu ternyata di terbangun disini ya guys ya tuh Oh ini sama gedenya dengan pumpkin ya guys ya tuh lusinya adalah pakai gem semua melon langsung berjatuhan dan kita tinggal menunggu disini Tara dan langsung dapat ya guys ya ini sama seperti pumpkin yang disana ya guys ya tuh jadinya seperti ini oke kita lanjut ke bangunan berikutnya disini kita slash function lagi di atasnya melon ada kelp set Oh ini agak berbeda ya tuh bentuknya V gini dan malah ada babi yang terjebak ya guys ya tuh kesian banget dan ini juga enggak ada tombol on off nya berarti dia langsung ter farming otomatis ketika tinggi ya guys ya tuh ada itunya Oppressor jadi untuk kelp ya seperti ini cara buatnya dan kalau kalian mau tahu cara fungsi redstone nya kalian bisa bongkar sendiri ya guys ya kita lanjut lagi lanjut disini kita slash function dan kita di atasnya itu ada help ya guys ya help set Oh ternyata help itu buat tahu list list nya ya guys ya tuh ada list list nya jadi kita langsung ke atasnya aja ya di atasnya help ada carrot carrot mungkin sama aja lah ya sama with sama itu nah kan sama potato seperti biasanya ya Oke kita lanjut aja ke berikutnya kita mencepat disini pinggir kamu nanti kamu kena ya kita langsung ke fungsi lagi di atasnya carrot tadi ada kaktus nah ini juga kaktus kayaknya mirip-mirip dengan melon deh Oh beda ya guys ya dia kotak simple seperti ini kaktus tuh dan ini juga tidak ada tombol on off nya berarti dia otomatis ya tuh seperti ini Oke kita lanjut ke berikutnya jadi sini biar cepat tinggal beberapa lagi Hai tinggal beberapa lagi ke-slash function di atasnya kaktus ada bit root ya bit root kita lihat bit root juga sama ya seperti wheat dan carrot dan potato pada umumnya Oke terakhir kita pasang di tengah di sini mungkin ya up kita slash function terakhir ada bambu kita lihat seperti apa dan seperti kaktus ya guys ya eh bukan kaktus salah seperti yang di belakang tadi apa namanya lupa itu pokoknya ya jadi untuk bangunannya seperti ini tuh untuk farming bambunya dan seperti biasa sebelah kanannya tuh broken ya guys tuh sign-sign jatuh jatuhan dan malah kita dapat sign tapi mungkin kalau kalian download mungkin nggak ngebug ya mungkin ngebugnya cuman di Android saya mungkin atau di versi Minecraft saya jadi ini semua bangunan dari automatic farm yang bisa kalian dapatkan dari mod ini ya guys ya hanya dengan satu kali komen bisa mendapatkan semua ini keren banget tentunya ya Oke guys jadi cukup sekian video saya nge-review dari automatic farm ini buat kalian yang mau langsung aja linknya ada di deskripsi seperti biasa Oke terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa like share comment dan juga subscribe sampai selamat menikmati di video selanjutnya bye-bye Sub indo by broth3rmax